Intro Ada yang aneh, dari pemberitaan kasus penabrakan yang dilakukan seorang wanita di kediaman Adi Gunasutowo yang merupakan mertua dari Dian Sastro di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur pada minggu dini hari 26 Oktober kemarin. Pasalnya wanita yang disebut-sebut bernama Florence yang melakukan tindakan nekat tersebut nyatanya tidak ada sama sekali. Hal ini lantaran Adi Gunasang pemilik rumah mengaku jika dialah yang menabrak rumah dan mobil mewahnya dengan mobil pribadinya sendiri. Faktor cemburu kepada Vika Dewiani yang kabarnya justru kekasih Adi Gunasutowo membuat mertua Dian Sastro itu merasa berang sehingga melakukan tindakan nekat itu. Ditemui bersama Piyu di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat, Maka seperti inilah penjelasan Adi Gunasutowo dengan gaya santainya menjelaskan peristiwa di kediamannya. Sikap emosi yang ditunjukkan Adi Gunasutowo di hadapan media lantaran dikaitkan dengan keberadaan Florence yang disebut-sebut sebagai istri Piyu yang nekat menabrak rumah Adi Gunasutowo. Dengan tegasnya Adi Gunasutowo membantah jika tidak ada keterkaitan istri Piyu di dalam masalah ini di mana Adi Gunasendirilah yang melakukan penubrukan ke rumahnya yang konon juga ditinggali oleh kekasih hatinya Vika Dewiani. Saya sudah bikin statement, yang ngobrol ke saya, ya kan, saya sudah bilang saya ke rumah, ya kan, itu pacarannya tidak ada, ujim orang lain, kalau yuk, ujim pacar, sekarang saya tanya, marah, ini rumah gue, mau gue bakar lah, itu rumah kaya, enggak ada urusan yang mau masuk dulu, enggak ada urusan apa-apa, setelahnya masukin kaya, dia tanya begitu, enggak ada orang kaya, setelah diakkan kesempatan sendiri, enggak pakai-pakai lawyer lah, apalagi cuma ke rumah, mau pikir saya enggak hormat ini, kalau saya enggak hormat ini, ngapain, kalau enggak hormat ini, ngapain lu bikin-bikin pahit pahit pahit, enggak ada urusan yang melu semua,